Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lucy Merianti dan Ilin Tri Mokaromah. Kami dari Fakultas Psikologi UMS Surakarta. Kami akan mempresentasikan paper kami dalam acara seminar hari ini. Paper kami berjudul Ide Bunuh Diri. Studi kualitatif pada tipe permasalahan mahasiswa dan kontribusinya terhadap Ide Bunuh Diri. Sebagai pembuka, Ilin akan mempresentasikan tentang latar belakang dari penelitian kami. Silahkan Ilin. Baik, terima kasih Bu Lucy atas waktunya. Saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang penelitian ini. Kasus bunuh diri di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Termasuk di Indonesia. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Menyatakan bahwa terdapat rata-rata satu orang yang meninggal dikarenakan bunuh diri di dunia setiap 40 detiknya. Lalu menurut data Institute for Health Matrix and Evaluation mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2008 itu datanya meningkat. Nah, dengan angka 3,7 itu menempatkan Indonesia di peringkat 159 dalam kasus bunuh diri di dunia. Lalu di Indonesia, bunuh diri menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian pada usia muda yang berkisar antara usia 15 tahun sampai dengan 29 tahun. Kasus ini banyak terjadi pada mahasiswa. Misalnya ada di mahasiswa ITB, mahasiswa PTS di Yogyakarta, dan mahasiswa di UNPAD. Selain pada mahasiswa, di Korea Selatan, kasus bunuh diri ini juga terjadi di kalangan pelajar. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akademik yang tinggi yang diberikan oleh orang tua remaja. Lalu untuk tinjauan teorinya, remaja banyak mengalami perubahan yang dapat menimbulkan stres. Perubahan itu bisa berubah secara kognitif, fisik, maupun emosional. Lalu stres yang tidak ditangani dengan cepat akan menimbulkan masalah seperti depresi. Depresi itu dikarenakan adanya kesalahan dalam berpikir sehingga akan menyalahkan diri sendiri dan kemudian membuat seseorang memiliki ide bunuh diri. Remaja yang mengalami depresi dapat menunjukkan beberapa gejala, baik secara fisik, psikologis, ataupun fisiologis. Misalnya seperti sedih, mudah tersinggung, mengalami gangguan tidur, seperti itu. Lalu jika kondisi lebih parah, remaja yang depresi cenderung melukai diri sendiri dan memunculkan ide, rencana, atau niat untuk melakukan bunuh diri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Undarwati pada tahun 2014, dilakukan penelitian pada 442 responden remaja di Kota Semarang. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui keparahan dan intensitas ide bunuh diri pada remaja, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Didapatkan hasil, sepertiga dari 442 responden pernah memiliki ide bunuh diri. Faktor-faktor yang menyebabkan ide bunuh diri beranek mulai kurang perhatian, masalah di sekolah, masalah pertemanan, harga direndah, tekanan sosial, dan ekonomi, bosan hidup, putus asa, masalah kesehatan, kematian seseorang, takut akan masa depan, dan kegagalan. Selanjutnya, lalu sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi awal yang dilakukan pada 105 orang subjek, lalu didapatkan hasil sekitar 81,9 persen mahasiswa dari PTX pernah memiliki ide bunuh diri selama hidupnya. Penyebabnya itu beraneka ragam juga, mulai dari masalah kesehatan, masalah pertemanan, masalah keluarga, masalah ekonomi, akademik, percintaan, bullying, peristiwa yang menekan, dan masalah sosial. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Pulusi. Terima kasih. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan tadi, fenomena bunuh diri ini menjadi menarik akhir-akhir ini karena memang kasusnya terus meningkat, terutama pada remaja dan mahasiswa. Studi awal yang kami lakukan juga menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang memiliki ide bunuh diri ini cukup tinggi. Sehingga ini membuat fenomena ini, permasalahan ini menjadi cukup penting untuk diteliti. Bagaimanapun, mahasiswa itu adalah generasi masa depan, pengganti untuk generasi mahasiswa depan. Sehingga tidak, kalau misalnya kasus bunuh dirinya tinggi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Nah, dari fenomena, dari studi awal, dari kajian literatur yang kami lakukan, kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang dapat memunculkan ide bunuh diri? Dan yang kedua, bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut berkontribusi terhadap munculnya ide bunuh diri? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor, melakukan eksplorasi, memahami tipe-tipe permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan kontribusinya terhadap munculnya ide bunuh diri. Metode penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kualitatif, pendekatannya adalah kualitatif, tematik, analisisnya adalah tematik, deskriptif, subjek berjumlah delapan orang, mahasiswa dari perguruan tinggi X, yang pernah memiliki ide bunuh diri. Jadi kami menyebar questionnaire, disebar secara bebas, mahasiswa diminta mengisi, kemudian dari data yang kami dapatkan, kami pilih yang memiliki ide bunuh diri dan menyatakan bersedia untuk menjadi subjek. Kemudian pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, wawancaranya dilakukan secara tertulis menggunakan media WhatsApp, mengingat penelitian dilakukan di masa pandemi. Kemudian untuk meningkatkan validitas penelitian, kami melakukan member check dan data dianalisis menggunakan tematik analisis. Dari keseluruhan data yang terkumpul dan setelah dilakukan proses analisis, hasil penelitian yang kami peroleh adalah seperti ini. Jadi masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, dalam artian dari subjek, delapan orang subjek yang memiliki atau pernah memiliki ide bunuh diri, ini adalah masalah yang mereka hadapi, pernah mereka hadapi. Kemudian ini adalah hambatan-hambatan yang dirasakan ketika mereka memerlukan bantuan dan mencari bantuan. Di sini ada tiga orang subjek yang mengalami kekerasan seksual, ini AF, ZF, kemudian NA ini juga waktu kecil ada pengalaman trauma kekerasan seksual. Kemudian beberapa masalah yang lain, kesehatan, masalah keluarga, akademik, ekonomi, keperibadian. Kemudian hambatan yang muncul adalah ekonomi, biaya, kemudian perasaan aneh setelah bercerita, tidak ingin, mungkin malu untuk menceritakan masalahnya, dan merasa tidak penting untuk bercerita. Sementara coping yang dilakukan ketika menghadapi masalah, di sini ada menangis, ada jalan-jalan, ada menghindari masalah, dan dari keseluruhan jawaban subjek itu menunjukkan bahwa coping yang dipilih itu masih lebih banyak yang tidak adaptif. Nah, ini yang kemudian mengarahkan kepada munculnya depresi dan ide bunuh diri. Jadi, dari hasil ini kami mengelompokkan permasalahan yang menyebabkan mahasiswa mengalami depresi dan ide bunuh diri menjadi beberapa masalah, yaitu kekerasan seksual, kemudian keluarga, kesehatan, akademik, dan ekonomi. Jadi, ada lima kelompok besar permasalahan yang muncul. Nah, hasil penelitian kami ini ternyata sejalan. Dengan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti hasil penelitian Martin, Bergen, Judson, Ruger, dan Allison, yang menunjukkan bahwa pelecehan seksual secara signifikan berhubungan dengan munculnya ide bunuh diri. Ini terlihat jelas juga di hasil penelitian kami. Remaja perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual memiliki risiko tiga kali lipat lebih tinggi untuk memiliki ide bunuh diri atau rencana bunuh diri. Dan yang menarik, ide bunuh diri ini muncul pada penyintas kekerasan seksual baik laki-laki maupun remaja perempuan. Dan ini sesuai dengan hasil penelitian kami tadi, bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu masalah utama mengapa mahasiswa dalam hal ini subjek yang kami teliti itu merasa depresif dan memiliki ide bunuh diri. Dari delapan subjek, tiga orang yang mengalami itu. Kemudian, yang kedua, kami masalah yang menonjol dari subjek yang kami teliti adalah masalah keluarga. Artinya masalah keluarga ini menimbulkan banyak masalah. Banyak masalah yang menimbulkan depresi. Sehingga memunculkan ide bunuh diri. Dan ternyata sebuah penelitian di Jepang, itu juga menunjukkan bahwa masalah dengan keluarga ini menyebabkan memberikan kontribusi besar dalam munculnya masalah depresi pada remaja dan ide bunuh diri. Di sini, Ohtaki dan teman-teman meneliti pada remaja yang menghubungi hotline crisis, hotline crisis center. dan dari jumlah, dari mereka yang menggunakan layanan itu, mereka menemukan lebih dari 30%. Itu karena persoalan dengan keluarga. Seharusnya memang remaja-remaja ini berasal dari keluarga yang kurang bahagia, yang tidak seimbang. Secara umum, hasil penelitian ini tidak terlalu jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Florenza dan kawan-kawan dari Universitas Indonesia, jadi artinya di Indonesia, yang menunjukkan bahwa peningkatan kasus bunuh diri pada remaja disebabkan oleh beberapa faktor. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 16 subjek remaja, dan mereka membagi faktor penyebab munculnya ide bunuh diri itu menjadi dua faktor besar, yaitu faktor individu dan sosial. Di sini, faktor individunya mencakup coping yang mal-abdaptif dan pengalaman hidup negatif. Ini coping ini juga masuk di negami. Kemudian pengalaman hidup negatif ini, kekerasan seksual bisa masuk sebagai pengalaman hidup negatif dan ketidakmauan mencari bantuan. Riwayat bunuh diri di dalam keluarga dan riwayat munculnya ide bunuh diri sebelumnya. Ini yang tidak terungkap di penelitian kami. Sementara faktor sosial atau eksternal itu adalah keluarga yang kurang suportif. Ini keluarga lagi, kembali ke keluarga lagi. Tidak mendapatkan dukungan teman sebaya. Jadi, remaja-remaja yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman sebaya, sehingga tidak mendapatkan dukungan ketika diperlukan, itu memiliki risiko lebih tinggi untuk memiliki ide bunuh diri. Dan yang terakhir, pengalaman kekerasan oleh teman sebaya. Ini bullying dan sebagainya masuk ke situ. Sebagai kesimpulan, untuk menjawab tujuan penelitian kami, permasalahan mahasiswa yang kemudian mengarahkan mereka memiliki ide bunuh diri, itu ada pelecahan seksual, masalah keluarga, ekonomi, akademik, dan kesehatan. Kesehatan di dalam penelitian kami, itu disampaikan oleh subjek yang memiliki masalah kesehatan, talasemia, dan kesehatan mental. Jadi, kesehatan ini mencakup kesehatan fisik dan mental, karena ada subjek yang menceritakan juga ide bunuh dirinya yang disebabkan oleh gangguan psikologis yang dimiliki. Jadi, kesehatan ini terkait dengan fisik maupun mental. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi coping dan hambatan dalam mencari bantuan juga berkontribusi berhadap munculnya ide bunuh diri. Sebagai penutup, dari hasil penelitian ini kami memberikan rekomendasi, dua rekomendasi. Yang pertama, sangat penting bagi stakeholders yang mengurusi remaja, baik orang tua, guru, maupun pemegang kebijakan, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memilih strategi coping yang tepat, sehingga mereka dapat menghadapi masalah secara lebih baik. Dan yang kedua, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program intervensi dalam mencegah tindakan bunuh diri pada mahasiswa secara khusus dan remaja secara umum, dengan mempertimbangkan jenis permasalahan mereka dan keterampilan coping yang dimiliki. Demikianlah presentasi penelitian kami. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.